Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya sedang berada di Sekolah SMP 4 Setu Nah sekarang lagi asik nih Mawas tuh selaku pembina literasi Di SMP 4 Setu tentunya di Kabupaten Dekasi Saya lagi beres-beres ini Lagi ini apa ini Pak? Saya lagi beres-beres buku untuk dibaca oleh siswa Supaya terkata rapi Karena kenapa anak-anak itu belum bisa Memelihara kerapihan Kadang-kadang kalau baca dia langsung aja udah Taruh di garisan lagi Tapi intinya anak-anak itu sudah membaca disini? Alhamdulillah Kita kan setiap bulan ada bulan ternyata Minggu terakhir Medaton Jadi kumpul di lapangan Yang pagi jam 7 sampai 7.40 Yang siang sore jam 5 sampai 5.30 lah Terus diisi dengan presentasi Setelah membaca buku Anak dipanggil Mempresentasikan buku Tiga orang atau empat orang Tapi hariannya mereka juga boleh hanya membaca? Hariannya iya Hariannya tetap Kemudian di kelas ada Pojok Mading Kalau ini Pojok baca Kemudian kita punya saung Saung apa nih? Saung baca ada lima Pakaian depan seri wangian Basah di badan Keringkut di badan Yang ini mematarkan Indonesia Ke dalam istana Mambil capek milikku Petak 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 Tepik tersebut sudah tiada kena langsor, padahal aku dahulu saja kau menaiki terbit tersebut, ternyata bilang tadi bisa kena langsung ketani agar kau tidak kena langsor. Makanya ia bergaya petani sampai cukup ke aliran tebing. Rasa kesalahan tadi pun membuat petani tidak berasa lari dan merasa bersalah karena sudah merasa keburuk secara darah semua. Nah loh pesannya, terkadang pertolongan itu datang dengan cara yang tidak mengenalkan. Tetap berbuat kebaikan dan berpikir positive thinking saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!